Kapal RS Indonesia diancam mau ditenggelamkan. Ternyata Indonesia sudah siapkan pasukan elit khusus menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Baik bang bro. Sebelum masuk ke isi beritanya, alangkah baiknya saya sarankan menonton hingga selesai agar paham. Indonesia nyaris terjadi bentrokan dengan Israel, namun Indonesia memperlihatkan keberaniannya dengan mengirimkan pasukan elit untuk mengawal kapal rumah sakit TNI ke Gaza. Keputusan ini memperkuat solidaritas Indonesia terhadap Palestina. Keikut sertaan pasukan khusus TNI AL dalam Satgas Muhibah Port Visit ke Mesir tahun 2024 menjadi peristiwa yang dinilai sangat penting. Solidaritas Indonesia terhadap Palestina tidak hanya berupa retorika, namun nyata dalam tindakan. Dengan nyaris terjadinya bentrokan dengan Israel, Republik Indonesia menunjukkan nyali besar dengan mengerahkan pasukan elit untuk mengawal kapal rumah sakit TNI ke Gaza. Solidaritas ini merupakan bukti bahwa tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pelaku dalam upaya membantu rakyat Palestina yang tengah dilanda konflik. Dalam konteks ini, peran pasukan khusus TNI menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya pengawal, tetapi juga mewakili kehebatan dari naval special warfare Indonesia di dunia internasional. Keberanian dan ketangguhan pasukan khusus TNI menjadi simbol bahwa Indonesia memiliki kemampuan militer yang dapat berperan dalam skenario konflik internasional. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan dukungan penuh dengan melepas keberangkatan KRI Dr. Rajiman Wedio di Ningrat di Dermaga Kholin Lamil TNI AL Jakarta Utara. Keberangkatan kapal ini tidak semata-mata untuk menunjukkan kehadiran militer Indonesia di wilayah konflik, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk mengangkut bahan bantuan ke Gaza. Khususnya dari pemerintah Indonesia, sebelum keberangkatan KRI Dr. Rajiman Wedio di Ningrat 992 menuju Mesir, Indonesia tidak mengabaikan persiapan matang dan kesiap siagaan tinggi. Ini tercermin dari langkah Menteri Luar Negeri, Bu Retno, yang memberikan perintah untuk mengarahkan Kopaska dan Denjaka dalam mengawal ketat kapal rumah sakit tersebut. Pengamanan sejak awal perjalanan dianggap sangat krusial, mengingat rute-rute yang dilalui oleh kapal rumah sakit sangat berbahaya. Untuk memastikan kelengkapan personel dan materi il, Satgas Kepala Staf Angkatan Laut, KASAL, TNI, Laksamana, TNI Ali, sudah melakukan peninjauan langsung di Dermaga. KASAL melihat secara langsung persiapan yang dilakukan oleh personel yang akan mengawal KRI Rajiman Wedio di Ningrat 992. Sorotan khusus pada personel pasukan khusus TNI dan perlengkapan mereka yang ada dalam Satgas Muhibah Port Visit ke Mesir tahun 2024. Dalam perjalanan menuju Mesir, KRI Dr. Rajiman Wedio di Ningrat 992 membawa 24 personel dan dari jumlah tersebut, 40 diantaranya adalah pasukan khusus TNI AL, pelepasan Satgas KRI Dokter. Rajiman Wedio di Ningrat 992 menjadi momen yang mengesankan, terutama dengan kehadiran beberapa personel Denjaka dan Kopaska dalam pelayaran tersebut. Perlu diketahui, pasukan Denjaka dan Kopaska adalah pasukan elit TNI dengan kehebatan dan kemampuan tempur yang luar biasa. Namun di sini mungkin masih ada yang belum mengetahuinya, untuk itu saya akan menjelaskan dengan singkat tentang kedua pasukan elit ini. Nah guys, pasukan Denjaka dilatih untuk melaksanakan operasi khusus dalam jangka waktu singkat. Mereka memiliki kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan serangan amfibi, penyelaman, dan operasi khusus di berbagai medan. Denjaka juga memiliki kemampuan dalam pertempuran darat, termasuk taktik tempur, pengintaian, dan penghancuran target musuh di darat. Kemudian pasukan Denjaka dilatih dalam penjinakan bahan peledak, termasuk bahan peledak improvisasi, IED. Kemudian pasukan Kopaska. Kopaska terlatih dalam operasi amfibi, termasuk serangan pantai, pendaratan di wilayah musuh, dan pengintaian di lingkungan laut. Kopaska memiliki keahlian dalam penyelaman, termasuk penyusupan, pengintaian, dan pemusnahan target di bawah air. Keahlian utama ini menjadikan pasukan Denjaka dan Kopaska sebagai pasukan elit yang sangat terampil dalam operasi khusus, pertempuran darat, operasi amfibi, penyelaman, dan penjinakan bahan peledak. Mereka memiliki kemampuan yang sangat berharga dalam menjaga keamanan dan kestabilan kapal rumah sakit yang akan memasuki perairan di Gaza. Perlengkapan elit yang mereka bawa, seperti senapan mesin minigun, senapan penembak runduk, dan senapan designated marksman menjadi bukti kesiapan dan kehebatan pasukan khusus TNI-AL. Perjalanan KRI Dr. Rajiman Wedio di Ninggrad ke Mesir tidaklah mudah. Kapal ini harus melintasi zona hitam konflik seperti Laut Merah dan Teluk Aden. Peran 40 personel pasukan khusus TNI tidak hanya terbatas di atas kapal, tetapi juga mencakup tugas mengamankan saat bersandar di Mesir, tepatnya di Elaris. Kehadiran mereka dalam Satgas Muhibah Port Visit ke Mesir tahun 2024 menjadi penegas bahwa keberanian Indonesia tidak hanya terletak pada keputusan mengirimkan bantuan, tetapi juga pada kesediaan untuk melibatkan pasukan dalam medan yang berbahaya. Keberangkatan kapal rumah sakit Indonesia memiliki tujuan mulia, yaitu mengangkut berbagai bahan bantuan untuk rakyat Palestina, terutama di Gaza. Misi kemanusiaan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya peduli pada konflik yang terjadi, tetapi juga berusaha memberikan bantuan nyata kepada warga yang membutuhkan. Dikutip dari Kadis Pen Ail, kapal rumah sakit Indonesia ini menempuh rute pelayaran terjauh dari Jakarta, Belawan, Al-Aris, Jeddah, Batam, dan kembali lagi ke Jakarta. Begitu tiba di Al-Aris, Mesir, kapal ini segera menyalurkan bantuan ke lokasi yang dekat dengan perbatasan Rafah di Gaza, Palestina. Keberangkatan kapal ini tidak hanya menjadi tanda solidaritas, tetapi juga perwujudan dari komitmen Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata dalam menanggulangi dampak krisis kemanusiaan. Pentingnya menjaga keselamatan misi ini menjadi sorotan utama. Pasukan elit TNI baik dari Denjaka maupun Kopaska memiliki peran besar dalam memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan kapal dalam kondisi medan yang berbahaya. Keberadaan mereka sangat strategis untuk menghadapi potensi ancaman dan tantangan yang mungkin muncul. KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrad 992 kini sudah dalam pelayaran menuju Laut Gaza. Inilah bukti komitmen Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan mendukung upaya penanggulangan krisis yang sedang terjadi. KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrad 992 kini